Kepanikan ini terjadi saat sejumlah santri dan petugas berusaha memadamkan api yang sempat membakar ruang musik di lantai 2 Pondok Pusantren Muko Dasah Ponorogo pada Kamis pagi. Pintu gerbang yang sempat terkunci terpaksa dibongkar untuk jalur masuk para petugas, sementara wartawan yang berusaha mengambil gambar diusir pengasuh pondok. Hasil pemeriksaan sementara, api diduga berasal dari korsleting listrik pada alat musik saat sejumlah santri di dalam ruangan. Percikan api pun membesar dan menghanguskan seluruh ruangan termasuk membakar peralatan musik. Ada korsleting sehingga memakar tembok dan plafon yang ada di depan, tapi tidak masuk dari ruangan satu kanan-kiri tidak. Hanya satu ruangan? Hanya satu ruangnya terpat. Karena mungkin diduga ada korsleting listrik di sini. Yang rusak apa saja Pak? Alat-alat musik? Alat-alat musik, penatau musik itu sudah kita ikan. Jika santrol, damkan secara cepat berusaha mengambil gambar kuasa itu. Anak-anak santri ada yang terluka atau bagaimana Pak? Menurut informasi ada satu. Selain menghanguskan ruangan dan alat-alat musik, akibat peristiwa ini seorang santri asal Palembang menderita luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit Yosfin Gontor.